Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 meningkat, karena memang kebutuhannya akan daging sapi impor menurun, karena harganya lebih mahal. Sudah siapa atau tidak peternak kita? Sebenarnya kami melihat dari seluruh provinsi di Indonesia ini, sentra-sentra ternak di Indonesia itu di antara di provinsi Jawa, di Pulau Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, termasuk kalau kita ke Sumatera itu ada Lampung, kalau kita ke NTB, NTT, itu juga termasuk adalah numbung ternak sapi yang ada, termasuk juga di Kalimantan dan Bali. Nah artinya siap ataupun tidak, tinggal bagaimana komitmen pemerintah membangun sentra-sentra ternak ini, menjadi sentra produktif untuk bertambahnya jumlah populasi, sudah badang tentu pemerintah mendatangkan sapi-sapi betina yang unggul dengan penuh reproduksi yang benar-benar berkualitas tinggi, yang pada akhirnya kita bisa melihat berapa pertumbuhan populasi yang akan muncul per tahun tersebut, yang pada gilirannya mereka akan mampu memenuhi pasokan kebutuhan daging dalam negeri. Oke, baik. Kita tinggalkan soal komitmen pemerintah untuk merealisasikan suasana badan nantinya, gitu ya. Betul sekali. Kita akan menuju ke pencabutan dari PPN 10% ini yang memang sudah dilakukan saya ingin menanyakan mengenai update-nya walaupun sudah dicabut, tapi harganya belum, juga serta merta turun gitu Pak Asnawi. Apa yang Anda ingin jelaskan? Dalam posisi sekarang ini, sesuatu hal yang kita harapkan pertama itu ketika pada, kita disampaikan itu satu pekan lalu ya tepatnya informasi itu disampaikan pada hari Jumat disosialisasikan kepada teman-teman pedagang oleh Fitlot itu pada hari Sabtunya bahwasannya penimbangan sapi saat ini diberlakukan PPN permasalahannya saat itu tidak dilakukan public hearing nah, kenapa ya kita seharusnya peraturan pemerintah terkait pengenangan PPN tersebut itu harus ada sosialisasi minimal itu satu sampai tiga bulan agar masyarakat pelaku kena pajak ini dari hulu sampai hilir mereka memahami maksud program daripada pemerintah itu sendiri ke depan nah, ini kan tidak diberlakukan jangan diberlakukan seperti itu wah, luar biasa goncangannya dan itu sempat berlaku kurang lebih satu pekan setelah dikenakan yaitu sampai yang terakhirnya itu pada hari Jumat yang lalu kita diundang oleh Fiat Menko Ekuin di kantor beliau di saat itulah pemerintah dengan adanya alasan-alasan secara objektif yang kita sampaikan dari masing-masing beberapa organisasi yang pada posisi ini pemerintah sangat memahami keadaan secara psikologis di masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya pemerintah menghapuskan nah, dengan adanya tapi dampak psikologisnya tetap stay di situ dampak psikologis ke depan untuk kemasyarakat jelas ini kan tidak secara otomatis nah, kita bertahap dalam posisi ini kita pun harus melakukan sosialisasi memang benar saat ini setelah dicabut PPN atau sebelum dicabut PPN harga jual daging itu kisaran antara 105 sampai 110 ribu rupiah per kilogram setelah PPN itu diberlakukan harga jual daging itu sudah diposis 130 sampai 140 karena kenaikannya per ekor sapi itu kisaran 2 juta sampai 2 juta seratus kayak macam kita bobot timbang sapi 500 kilogram nah, disitu kita dikenakan PPN 4.400 kalau bobot timbang 44 ribu PPN-nya 10% nah, angka yang akan muncul itu adalah di posisi 22 juta sebelum PPN tapi terkeselar kena PPN itu 24 juta 200 jadi kenaikannya per ekor sapi itu 2 juta seratus ini suatu hal yang sangat luar biasa kalau 2 juta 200 taruh kita bulatkan 2 juta per ekor sapi kebutuhan sapi di Jakarta 600 ekor luar biasa itu berapa miliar pendapatan per hari dari PPN tersebut belum dimasukkan lagi Jawa Barat termasuk juga Provinsi Bantan nah, dalam pasca ini kami saat ini sebagai pelaku usaha dari pasar kami menjual untuk harga daging saat ini itu di posisi antara 110 sampai 115 kalau dihitung rate rata-rata saat ini kurang lebih dikeselar 112.000 sampai 113.000 karena daging itu terdiri bermacam-macam ada daging flank flank itu samsen atau sup dan yang namanya premium itu ada di posisi shear loin atau tender loin as dalam atau as luar seperti itu oke, banyak hal detail kemudian saya akan tanyakan kepada Pak Asami kita akan lakukan usaha jeda kamera terima kasih